Oke cara buat origami selanjutnya Pesawat Cyclone pertama Siapkan kertas ukuran 4 Atau F4 Terserah tapi untuk hasil yang lebih baik Saya akan lakukan menggunakan kertas ukuran 4 Kemudian kita lipat kertas menjadi 2 Seperti ini Langkah selanjutnya Buka kembali lipatan Dengan posisi melibar seperti ini Kemudian lipat kertas Ke bagian tengah Seperti ini Lakukan untuk kedua sisinya Setelah itu Kita akan melipat kembali Seperti ini Lakukan untuk kedua sisinya Oke setelah itu kita akan melipat ujung dari kertas ini ke bagian belakang sini Seperti ini Kemudian buka kembali lipatan Kemudian lipat lagi bagian ujung ini Tepat di persimbangan garis tadi Seperti ini Oke sekarang kita punya 2 bekas lipatan seperti ini Lipatan atas kita jadikan ajuan untuk melipat kertas Mulai dari titik lipatan tadi sampai ke bagian sini Kita perkirakan saja Kemudian jika sudah kita akan melipatnya ke arah luar seperti ini Kemudian balik dan kita lipat bagian ini Sejasar dengan hasil lipatan tadi Biar lebih mudah Oke Langkah selanjutnya Kembalikan lipatan seperti ini Kemudian Kita akan melihat Tanda ini disini Kemudian kita akan melipat Kelipatan yang nomor 2 Satu dua disini Dan Ujung ini masuk ke dalam Sini Jadi seperti ini Kita lipat bagian yang kedua Kemudian ujungnya kita masukkan ke bagian yang ini tadi Dan ini digunakan untuk pengunci Oke Seperti ini Kita rapikan sedikit Jika sudah kita lipat ke arah luar seperti ini Langkah selanjutnya kita melipat mulai dari titik ini ke sini Lurus dengan ini Kita samakan ujungnya Oke Jika sudah lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya Kita ikutkan saja dengan yang sebelumnya Oke Kemudian buka lipatan Pesawatnya akan tambah seperti ini Kemudian kita akan melihat titik ini Kita naikkan Bagian ini Sampai ke ujung Lakukan untuk sisi yang satunya Kemudian rapikan sayapnya Dan pesawat Cyclone Sudah jadi Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa like Share komen Serta berlangganan Dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton